ada sekolah-olah pun peneliti beberapa kitab sebijak-bijaknya ahli hukum asalkan Nabi dan Rasul itu tetap bijak Nabi sejajan kita berpengaruh Nabi Rasul itu penuh dengan ketegangan kita ulang lagi penuh dengan ketegangan misalnya contoh gampang ya kita tidak kebendahkan resiko, itu juga kita juga sudah ada kalau misalnya tukarannya urusan Lombok, urusan Benjau, kan ringan tapi kalau bujumu papat itu tukarannya kan seru tapi cara hukum, saya bisa ngelakuin bahwa orang-orang hukum saya juga tetap yakin yang bujumnya papat bahwa orang siji itu sudah papat jadi cara hukum itu menurut orang-orang di situ mesti menurut papat nah, kecuali kenyataan yang menurut orang-orang di situ ya, kemudian menurut orang-orang di situ tidak apa-apa tapi saya itu sudah sadar sesadar saja karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita Rasulullah itu garwani semua Nabi Sulaiman itu kabarnya saya itu saya itu saya itu tahu tak kok berarti setahun Nabi Sulaiman itu kabarnya satu saya berlaku saya ditambahkan itu satu-satunya cara kita bisa tahu fitmahnya itu tadi perempuan itu lemah saya itu nulung lemah itu baik kalau nulung satu baik dua lebih baik pasti begitu nulung teman karena dirabi solusinya dirabi kalau nulung teman kalau nulung teman kalau nulung teman kalau nulung teman satu-satunya cara dirabi itu cara tapi rasa lakoni untuk orang-orang orang kuat tapi ada cerita Rasulullah itu garwani bukan karena Nabi Muhammad dikurangi semua untuk umatnya bapak tapi umatnya bapak itu tidak ada prakteknya itu jati murganya tetap bapak tapi yang di tahu dirabi kalau mereka itu cadangan mereka kan dipegat-pegat dipegat jadi akhirnya rabinnya mau apa-apa tapi tahu ngerasakan orang tapi rasakan dekan kalau rasakan dekan mas masalah nah apapun tidak cocok kita apapun beda kita tetap itu tidak sejati-sejati 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 sejati sejati-sejati 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 nah itu rasul saya ulang lagi jadi rasul itu orang yang berani mengambil sikap resiko meskipun itu tapi rasul itu tapi ahli hikmah tidak tetap itu tapi rasul itu jadi rasul itu tetap itu rasul itu tadi karena ini mengambil resiko itu kalau kita tidak tidak punya nyali ini penting yang terang paling tidak karena rasul berpoligami terus janggal tidak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibuli di media masa itu dikira karena poligaminya sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hipersek karena seknya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hipersek sek yang berlebihan ternyata penulisnya kenapa saya mengatakan trauma intelektual karena saya itu dulu pernah kusmukton bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya ternyata itu disusupi non muslim supaya orang itu janggal dengan poligami setelah janggal berarti nanti orang islam janggal dengan nabinya gayanya janggal sama kiai itu tapi lama-lama janggal dengan nabinya itu bahaya makanya kita masihpun tidak berani poligami tidak beraninya macam-macam dibiayai di asli melayu macam-macam lah sebab itu kan macam-macam karena satu sama satu tetap satu karena lari lari satu kadang lari dua-duanya berarti itu kan gambling berjudi 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 tapi apapun itu kita harus mirip-mirip nabi niru nabi kalau menolong orang satu itu baik harusnya dua itu lebih baik harusnya empat lebih baik kalau punya satu saja masalah berarti empat lebih masalahnya kita hanya ngomong gitu terus terus hukumnya terus hukumnya 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 misalnya kalau mau 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 si ciri mau 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 tapi tidak hukumnya hukumnya harusnya tidak terus ya karena yang itu rasul dengan khadid itu rasul itu diatas hikmah misalnya contoh gampang gini kita tajudah ada buduni wong sifut tapi ada buduni wong sifut, maksudnya buduni wong sifut tetap ada buduni wong sifut ada buduni wong sifut itu seperti ide wong kafir ide wong kafir adalah satu jutaan ada partai, ada partai kan contoh ada partai tertentu di Indonesia yang non muslim saja, contohnya ada partai partai itu sebulat buduni sebulat buduni wong sifut itu tabel ini walaupun misalnya mustafai kan gini juga jenggotan, niluk, terus kadang ada buduni wong sifut, menaruh wong ada buduni wong sifut, ada buduni wong sifut itu tidak seperti ide wong non muslim satu juta itu tidak gila, tapi anaknya itu haram di subang-mejit itu tidak ditempa mereka ada duit wong kafir jika ada buduni itu tidak jadi haram itu suhut tapi di atas itu ada makom yang di atas suhut cara berpikir begini ada wong soleh mau manfaatkan duit 1 juta pilihannya apa? dia bang tidak misalnya saya ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang juta jawabannya apa? apa 1 juta ini dia bang kalau dia bang, tabelul menyanyiakan harta aku wong soleh mau menganggup binti wong fasek wong fasek berdemenan raih dia banggup binti wong dia banggup binti wong dia banggup binti wong fasek dia banggup binti wong dia banggup binti wong dia banggup binti wong keburu keburu makanya itu masyur perdebatan ulama al-lazar ada ulama al-lazar menerima orang pejabat kewolim keburu, 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 keburu dari yang rana itu ulama kedua yang tidak ada pejabat fasek dari yang nombor kiai binti wong itu juga mau diterima pejabat fasek kemungkinannya juga temen cekal kiai wong soleh jadi aku masih berbeda kalau aku tetap juhur aku wong kapan-kapan juhur aku lewat jalur tikungan terus nyelip tapi jauh prosedur ilmu kudur aku kalau aku pas tikungan nyelip guling 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 nah disini ini mulai ngaji aku tapi jauh aku fasek tapi ranut semroh ini cerita makanya saya kenapa termasuk pengagum kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manadibnya kalau saya tidak saya ini punya kitab banyak karangan beliau termasuk yang paling terkenal itu al-gunyah terus al-futuhat al-illahi terus yang orisinil maksudnya yang mansob ilahi yang memang orisinil ada sanatnya bukan yang mat-sus ya bukan kitab yang sebetulnya gak karangan beliau tapi dianggap karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya mat-sus mat-sus corohatis mudel sebenarnya Nabi yang menghentikan itu tapi dikatakan menghentikan untuk mencestifikasi satu nopomat contohnya gini misalnya ya tadi kayak kasusnya Mustafa misalnya abu jahal mencari rukun sama Mustafa rukun itu tapi rukun itu gak sufi misalnya 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 saya dikatakan di abu jahal dikatakan 1 juta pak mustafah ini kan kok unik pakai 2 juta karena abu jahal mustafak pakai 2 terus dia tombol dia tombol coba sekarang abu jahal pakai itu untuk tombol untuk judi itu kamu sekarang ikut salah gak? ikut karena adekan uang itu kamu pegang dia gak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi nah itu rasul punya logika lebih jelimet kalau orang jahal kan asal gak pakai ya sudah supaya gak resiko makan haram sekarang kata Sabil Kodirje tapi kajuan niru ya kalau gak kuasa jangan niru kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta khonima harta khonima itu hartanya siapa juga? orang kafir kalau perang orang kafir kalah kan hartanya disita namanya harta apa? harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir mungkin mereka rentenir mereka jual beli homer jual beli anjing jual beli cewek macam-macam dari semua hasil ke kafiran ini dipakai alat perang setelah perang kalah nabi gak ngambil itu makanya semua ilmu tidak ada silsilahnya kata nabi saya diberi ilmu lima yang nabi dulu gak dikasih diantaranya wanimah wanimah di era saya halal tapi nabi-nabi dulu tidak kenapa di nabi-nabi dulu wanimah tidak halal? nabi Musa gak boleh makan rampasan Fir'an nabi Ibrahim gak boleh makan rampasan karena miliknya orang tapi kata nabi untuk saya boleh itu ulama itu menduga-duga kok aneh nabi kok nabi yang nabi pilihan kok malah gak boleh eh malah boleh malah boleh memanfaatkan wanimah terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pintar-pintar ternyata koedahnya adalah kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah taruh saja misalnya tentara misalnya perang sama Papua Papua yang pengacau keamanan bareng untuk challenge untuk babi terus dibalikan mau gak ada yang jenis jadi saatnya menang atau disita tapi jauh panggil babi itu jauh panggil haram lainnya paham? nah termasuk contohnya itu mau ngedokkan lagi yang sering aneh rupiah yang mau ngedok kafiroh perang kalah kan yang ngedok itu jadi aman mereka mau ngedokkan kafir monggo berarti ini memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir itu gak dikeluarkan kan terus melahirkan keriting-keriting mu'min itu manfaat paham ya? paham ya? ini jenisnya amat kamu? tapi udah langsung salah sitok mengalami gantinya akad ditunjuk imam gantinya akad ditunjuk jadi misalnya perang kalau gak sampai 10 aku imam ini pelabutnya terus jadi seperti Mustafa jadi tak silang silang berapa 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 halal harus ditentukan imam lah penentuan imam nanti mengganti apa? akad tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana nabi menghalalkan atau perempuan yang kalah di perang orang perempuan yang terus di Jakarta yang kalah dalam medan perang logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi kalau dikeluarkan itu kalau dikeluarkan tapi tetap dikeluarkan tetap dikeluarkan 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 tapi dikeluarkan Allah dilahir di sebul ka'bir di kumbah ganyu kuning ka'bir jadi istilatnya itu sekarang pilihan pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk nabi Muhammad dengan mengharamkan era nabi Musa kualitas ilmunya bagus berapa 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 nabi Musa berapa 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 yang berapa 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 dengan penjelasan seperti itu paham ya? halal yang saya lihat di manfaatnya sohabat atau zaman Nabi, di manfaatnya Nabi sampai di haram zaman Nabi Ibrahim kualitas haram sampai halal sampai halal sampai halal, terus daripada nafas saat ini misalnya aku di garong penjahat contoh gampang, aku di garong penjahat tentu penjahat garong aku bawa senjata bareng tak tahu berhubung aku juga ke Mustafa aku tidak ada jenis dengan Beto Wangsu jadi aku jahat meneblok keblok paham ya? harus saya cita berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati timbang kembali ke gerakan Papua seperti ini, orang bisa terus musuh aku harus kalau misalnya sulam Taufek sulam Taufek tapi nabi Muhammad nabi Muhammad sebetulnya faham gak masak? artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul karena ilmu nabi rasul itu lebih kurang meskipun nyaman yang soleh tetap menangani tetap menangani tetap menangani tetap menangani saya masih menangani saya tetap milih nola tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya cita uang satu juta itu kalau dia berzina tidak dipakai tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai kalau dia penyumbang dia dipakai dengan kamu terimakan seperti penyitaan saya paham saya bukan terimakasih di tempat yang ada darik ini tapi aku mencoba saya mencoba yang lain dia terimakasih tadi saya menjawabnya apa yang itu? apa yang itu? apa yang itu? saya faham perhatian saya tapi sudah berlama tapi terimakasih apa yang itu? hukumnya tidak dipakai itu lah itu yang disebut halalan halalnya halal yang karena alasan dari ulma fasid ala jalbil karena ini Quran padahal buju ini kafir terus buju ini kafir itu menuntut supaya istrinya dikembang dikand jawabnya pengiran difalakar siuhun na'ilal kufarlahun na'khilullahum walahum ya'khiluhun na'ahum orang bisa orang mau minasin yang bisa dikislam dibalik buju ini yang kafir orang ada di produksi terus orang kafir ngeklaim gak bisa aku rabi itu tidak ada mahar itu tidak ada biayanya yang tidak ada waduhum mahanfaku terus kanji nabi kena hitab mengganti biaya perkaminan itu hebatnya nabi jadi kalau kalian malah maksudnya orang untuk ngaji orang alim bin waras orang yang menuruti rosa istanah itu orang yang menuruti rosa istanah itu mengganggu apa? mengganggu ilmu kamu lagi mengganggu rosa maksudnya kalau kamu mau nyanyi saya mau pangsoleh tetap ilmu ini yang mengisahkan nabi daud nabi daud yang mencantai ada yang ada yang ada yang ada perang berperang 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 orang yang tidak ada berperang tapi kan tidak bisa ngalah ke batilan orang yang tidak ada bicara itu kan pun 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 tapi kan tidak bisa ngalah ke batilan tidak rasul tidak orang yang menghikmai perang ngalah ke batilan karena ini tidak cukup dari jenangan maupun itu saya tidak mengganggu itu menggunakan kalau itu tidak kalau itu saya tidak menurut saya saya tidak saya tidak berperang saya tidak tidak berperang ilmu yang tidak berperang saya tidak berperang karena itu rumput banyak hukumnya itu rumput ini ini perlu sampai ada yang mengerti jadi halal yang mulai kabe Nabi harus dihapai Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharapkan ada yang masuk akal itu dari haram saya itu orang kafir di duit jualan babi, jualan celeng misalnya Korea Utara, Korea Selatan transaksi babi saja berapa? miliar berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa? haram makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi gonimah oleh Allah diharamkan gonimah itu karena materinya dari asal-usulnya dari oke itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad era Nabi Muhammad itu dihalalkan tapi tidak babinya loh ya yang sudah berapa uang babi itu kan haram karena logika karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata yang senang menang kok yang senang bangun gereja bagus mana disita sama dikembalikan disita paham ya lalu itu berarti menerima gonimah mengandatkan fakulu memakoniktum halal tapi ya wakak karena ini riska paham sih apa maksudnya? paham sih apa maksudnya? kalau saya ingin nyerang orang terus paham sih tidak rencana tidak mau 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 jadi kenapa logman itu ketika ketemu Nabi Dawud ketika Nabi Dawud ya sudah jadi Nabi dia langsung taslim memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu Newong Soleh sekelas Lukman sudah apa-apanya dengan ilmunya Rasul Rasul itu lebih keren tapi memang lebih resiko melawan kebatilan tentu lebih lebih resiko melawan uang ujung ngaji jadi kena aku amat dikhalal mereka pilih-pilih alat produksi tapi amat saya dikhalal sembrono saya menganggap mereka tidak dibalakan negara kafir berarti saya dikhalal yang kafir ya berarti menambahkan populasi misalnya mereka berpopulasi secara besar-besar terus terus tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu tidak sampai amat seolah-olah tidak sampai amat tapi misalnya ada preman untuk preman terus kamu mengesahkan perkawinan orang ulama sendiri rasa kalau aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan dengan demikian tidak ada populasi kepremanan 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 tidak dibuat ini itu bahaya anak populasi ini seolah-olah sudah lama ditapai sah nikahnya sama tidak milih makanya harus apa harus apa itu dibatalkan kalau pun nikahnya sah kita harus terfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kita fakir disebutkan jika seorang perempuan tahta syokatil fasek dan faseknya membaikan agama itu harus dipisahkan ini penting karena kalau tidak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih